Presiden melantik Marsekal Madya Tony Haryono sebagai kasau. Jenazah dua anggota KKB yang tewas tak dijemput keluarga. Sensasi berbuka puasa di tepi sungai Mahakam. Selamat malam pemirsa, tiga informasi pilihan dari dalam negeri tadi siap kami hadirkan untuk Anda dalam kilas Nusantara Malam edisi Jumat 5 April. Pemirsa kita awali kabar malam ini dari istana. Presiden Joko Widodo siang tadi telah melantik Marsekal Madya TNI Tony Haryono sebagai Kepala Staff Angkatan Udara Kasau dan menggantikan Marsekal TNI Fajar Prasetil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sementara itu di Bumi Cendrawasih, dua jenazah anggota KKB yang ditempak hingga tewas di distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah tidak diambil oleh keluarga. Sehingga Satgas Operasi Damai Kartens memakamkan keduanya. Menyusul ditembak hingga tewasnya dua orang anggota kelompok kriminal persenjata atau KKB di sekitar Kali Kabur Mile 69, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah pada 4 April. Satuan Tugas Operasi Damai Kartens 2024 berhasil mengidentifikasi kedua jenazah, yakni Abu Bakar Kogoya alias Abu Bakar Tabuni, warga kampung Utikini, Distrik Tembagapura yang merupakan Komandan Operasi Umum Kodap 8 Intan Jaya. Sementara jenazah kedua adalah Demianus Magai alias Natan Wanimbo, yang merupakan Komandan Operasi Umum Wilayah Sorong hingga Merauke. Bersamanya ditemukan KTP Elektronik dengan alamat Dilamopi, Distrik Kuam Kinarama, Kabupaten Mimika. Satgas Damai Kartens pun sudah mengkonfirmasi identitas mereka ke jaringan KKB Gus Piwangker yang tengah ditahan. Namun hingga waktu yang ditentukan tidak ada keluarga yang mengambil jenazah keduanya. Maka seperti dikatakan Kepala Satgas Humas Operasi Kartens, Ajun Komisaris Besar Polisi Bayu Suseno, di Jayapura, Papua pada 5 April, pihaknya memakamkan kedua jasad itu di kampung Utikini, Distrik Tembagapura, Mimika. Sampai dengan siang hari ini, jam 13.00 waktu Indonesia Timur, apabila tidak ada pihak keluarga yang akan mengambil jenazahnya, maka kami akan memakamkan kedua jenazah tersebut. Diketahui Abu Bakar Kogoya terlibat berbagai gangguan Kamtip Mas. Di antaranya ketika pada 21 Oktober 2017, menembak anggota Brimog Bayanggara 2 Almin dan Brigadier Mufadol di Mile 69. Selanjutnya pada 14 November 2017, menembaki mobil milik PT Freeport Indonesia. Dan 30 Maret 2020, menembak warga negara asing di alun-alun Kuala Kencana, hingga mengekibatkan dua orang terluka. Tim kantor berita antara mewartakan. Beralih ke kabar Ramadan, pemirsa mari ikut menikmati sensasi berbuka puasa di tepi sungai Mahakam. Beragam takjil tersedia untuk Anda cicipi yang tersedia di Mahakam Riverside Market. Buka puasa Buka puasa, lebih seru jika dilakukan di tempat yang memberikan suasana berbeda, apalagi bersama keluarga. Di Samarinda, Kalimantan Timur, kawasan tepian sungai Mahakam selalu menjadi daya tarik bagi pengunjung maupun warga. Sehingga, jajanan yang berada di Jalan Selamat Riyadi, kejambatan Sungai Kuncang ini, dapat menjadi pilihan tempat untuk gabuburit sekaligus berbuka puasa. Memadukan suasana tepi sungai yang menenangkan, sekaligus jeretan gerai kudapan yang beragam, Mahakam Riverside Market atau Marimar, merupakan destinasi wisata kuliner favorit ibu kota provinsi Kalim itu. Dalam satu lokasi, pengunjung dapat menemui aneka makanan dan jajanan kekinian sebagai pilihan takjil atau menu berbuka yang disediakan oleh sekitar 60 gerai kuliner UMKM. Area tempat makan yang terbuka dan berada tepat di tepi sungai, menawarkan konsep berbuka puasa dengan pemandangan senca khas Kalimantan Timur. Belum ada tempat yang deril bisa ngasih space di mana orang tidak merasa terbebani dari sisi harga untuk belanja. Semua kalangan bisa masuk, baik itu dari anak kecil, menengah ke bawah, dari pelajar, dari komunitas apapun untuk punya tempat seperti ini. Nah, dari situ manajemen Marimar mencoba menggarap satu proyek ini untuk menjadi target destinasi yang sifatnya bisa jangka panjang. Berdiri sejak 2020, Magam Riverside Market telah menjadi ruang publik yang ramah untuk semua kalangan di kota Samarinda. Keberadaan tempat ini juga menaungi puluhan usaha mikro yang telah terseleksi, sehingga jenis makanan dan minuman yang dijajakan di Marimar selain bervariasi juga terjangkau. Jika tertarik untuk mencoba penganan yang dijajakan dan berbuka puasa di Marimar, tempat ini buka dari jam 4 sore hingga 10 malam. Jika tidak sempat datang saat bulan puasa, tidak perlu khawatir, karena keramaian dan suasana di Marimar tidak berubah meskipun di luar bulan Ramadan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Hanifan Ma'ruf, Kantor Berita Antara, mewartakan. Selamat menjelang akhir pekan dan menuju Hari Raya Idul Fitri yang tinggal menghitung hari. Sampai jumpa.